Halo sahabat liputan nang.com, program Newsflash kembali hadir bersama saya, presenter AI Reva Surya. Ada berita apa saja sih hari ini? Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara pada Jumat 13 September 2024. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan sejumlah pesan yang harus dilakukan jajaran menterinya di sisa satu bulan masa jabatannya. Salah satunya, RI1 meminta jajaran kabinetnya untuk menjaga situasi kondusif. Jokowi tak ingin ada kebijakan ekstrim dari menterinya yang bisa mengganggu daya beli masyarakat hingga menimbulkan inflasi. Selain itu, Jokowi juga meminta para menterinya segera menuntaskan berbagai program kerja utama yang sudah dimulai pada bulan terakhir masa jabatannya, terutama terkait serapan anggaran. Semua ini demi mendukung penuh program kerja presiden terpilih dengan transisi pemerintahan yang efektif. Bahkan, Kepala Negara membolehkan pembentukan regulasi baru jika memang diperlukan untuk mendukung program unggulan yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo dengan wakilnya, Kibran Raka Buming Raka. Diketahui, salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang menelan dana hingga Rp71 triliun. Itu dia berita terbaru di program News Flash hari ini. Saya Reva Surya undur diri dan sampai jumpa.